Halo 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 Sore Mas Sore Tidak apa-apa Mas Biasanya kalau hubungan Biar tahan lama awet Ada kendalanya Gitu ya di awal ya Sorry Mas akhirnya bisa join nih Gimana Mas Ya akhirnya bisa join nih ya Sorry sorry biasa ada Gangguan mungkin Iya tadi padahal saya udah jelasin Udah cerita-cerita tentang insight gitu ya Mas ya Udah cerita tentang Mas Salman juga gitu Wah ini saya jadi underdress nih Mas Ngeliat Mas Salman pake batik gini Kenapa? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Mas Eksekutif muda ya? Iya makanya Jadi tadi saya udah kenalin Kalau apa namanya Ke teman-teman Ke live saya gitu Kalau saya mau live bareng Insight Investment Management gitu kan Di tahun 2022 ini Banyak banget berita tentang Investasi yang kita denger di akhir tahun lalu gitu Mulai dari tapering di Amerika gitu kan Terus kemudian inflasi yang naik di berbagai negara Sampai yang terakhir itu ada Penyetopan Ekspor batubara Mas Nah sebelum lanjut ke sana-sana gitu kan Ini saya yang bertamu gitu kan Tapi saya minta Mas Salman buat mengenalkan Insight Investmentnya nih Boleh ya Mas? Oh iya Gak apa-apa Aman Mas Aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman Insight Investment Dan juga teman-teman followersnya Mas Mamat Kalau gak salah ya Mas Mamat Perkenalkan dulu Nama saya Salman Farizi Senior Research Analis dari PT Insight Investment Management Kami adalah aset management yang dibangun tahun 2003 Yang fokus ke beberapa produk reksadana Antara lain reksadana pasar uang Reksadana pasar pendapatan tetap Campuran dan juga saham Nah yang membuat kami unik adalah Kami ini menyisihkan pendapatan yang kami dapatkan dari klien-klien kami Atau investor kami Itu untuk sifatnya social impact Apa sih social impact gitu kan ya Sebenarnya plus minus sama seperti CSR Kami ada beberapa reksadana yang syariah Tentu saja CSRnya gak jauh-jauh dari haji kemudian umroh Jadi kami sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang Sudah mengelola beberapa fund Yang tadi saya sampaikan Dan juga saat ini aset keluhan kami sendiri Sudah mencapai 12 triliun ya Termasuk satu yang cukup besar Dan kami ini satu kekuatannya adalah fixed income Dan juga sekarang sudah mulai merambah ke equity Kurang lebih seperti itu Mas Mamat Terkait Insight ya Salam kenal ya Mas Salam kenal, salam kenal, salam kenal Thank you, thank you Sudah dikenalin ke Insight dan juga Mas Almannya Dan 12 triliun itu sudah gede ya Kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya Aman gak ya investasi di Insight gitu Tenang aja gitu kan Karena sudah ada 12 triliun dana yang lain yang sudah dikelola gitu ya Betul-betul Nah ini Mas terkait apa? Tahun 2022 ini sebenarnya seperti apa gitu kan Dengan begitu banyaknya berita Dan terakhir kemarin ekspor batubara dibatasi oleh pemerintah Nah tahun ini bakal seperti apa Mas? Karena harapan kita, harapan kami sebagai investor kan Tahun ini harusnya semoga bisa jadi tahun yang bagus Semoga bisa jadi tahun yang investasi itu bisa perform gitu ya Nah kalau dari Insight sendiri sebagai profesional di bidang investasi Melihatnya seperti apa Mas Alman? Oke Jadi seperti ini Mas Mamat Kalau kami ini memang melihat untuk tahun 2022 Itu berangkat sebenarnya dari tahun-tahun Tahun 2021 dulu ya Karena sebenarnya story di tahun 2022 adalah carryover dari tahun 2021 Nah kami melihat memang historis kemarin Sebagai gambaran review Untuk tahun 2021 sebagai dasar gitu ya Kami melihat bahwa IHSG itu secara performa Itu sudah 10,2% year on year Nah ini didukung oleh kurang lebih dari tiga hal Yang pertama tentu saja ada program PEN Yang diadakan oleh pemerintah Dari tahun 2020 di carryover di tahun 2021 Dan ternyata di tahun 2022 juga masih ada Kemudian yang kedua Percepatan program vaksin dari Kementerian Kesehatan Dan juga pemerintah Lalu yang teriga adalah kasus COVID-19 yang terus menurun ya Begitu juga dengan bed occupancy ratio Atau yang di rumah sakit itu sudah mulai turun Semenjak Delta kemarin beres gitu Nah dari situ kami melihat memang sebenarnya Posisi Indonesia dengan IHSG 10% itu seperti apa sih? Itu oke atau kurang sebenarnya? Nah untuk bisa tahu oke atau enggaknya Kita kan mesti cek-cek tetangga ya gitu Tetangga yang lain gimana gitu kan Nah beberapa tetangga kita Contoh Singapura Ternyata Singapura itu yang kita bantai di Piala AFF kemarin itu ya Ternyata performa indeksnya itu jauh lebih bagus daripada Indonesia gitu Oke lah mereka kalah di AFF Tapi ternyata di indeks mereka bisa membukukan pendapatan Atau tumbuh 11% gitu Selain itu ada juga Vietnam Yang jauh melewati Indonesia Kurang lebih 31% Nah kira-kira kenapa sih negara-negara tetangga ini Jauh lebih bagus ya pertumbuhannya ketimbang Indonesia Ternyata kami menilai ada 3 poin juga Yang pertama adalah progres vaksinnya Ternyata itu jauh lebih bagus daripada kita Kemudian yang kedua Pilihan sektornya mas Jadi pilihan sektornya mereka lebih diverse Terutama sekarang kan yang lagi in adalah sektor teknologinya ya Nah lalu yang terakhir yang ketiga adalah Ternyata demografi dari investor Indonesia Itu ternyata yang domestik terutama Lebih cenderung lebih suka dengan Saham-saham yang sifatnya small mid cap Atau kapitalisasinya yang kecil Ketimbang big caps atau yang sifatnya blue chips gitu Nah kami melihat karena 3 hal ini sih Yang membuat Indonesia agak sedikit lagging Ketimbang tetan-tetangganya Kalau lebih seperti itu sih mas Nah yang menarik sebenarnya kalau kita lihat Dari kepemilikan investor domestik Itu di Indonesia atau IISG sendiri itu Perlahan-lahan itu menggantikan posisi dari investor asing Dulu kan kita istilahnya kebanyakan investor asing ya Sekarang berubah gitu Investor domestik sekarang ternyata komposisinya itu kurang lebih 52% Dibandingkan dengan investor asing ada 48% Jadi memang sekarang didrive oleh investor-investor domestik Baik yang investor institusi lokal maupun retail Lebih seperti itu Jadi memang harapannya sih Di tahun 2022 ini Asing atau foreign flow Dananya akan masuk kembali ke Indonesia Meskipun kemarin sudah masuk 40T Tapi ternyata 4 tahun terakhir itu kita kehilangan 141 triliun Dari pihak asing gitu ya Meskipun tanpa 40 tapi ternyata ada yang hilang nih Yang cukup masif gitu Kemudian juga secara historis Satu dekade terakhir itu IHSG cenderung bagus performanya di bulan Desember dan juga di bulan Januari ini Jadi harapannya itu menjadi landasan atau base dari IHSG untuk mencapai pertumbuhan yang tentu saja diinginkan oleh para investor baik lokal maupun asing di tahun 2022 Kurang lebih itu sih mas untuk yang langgasan dari tahun 2021 Kalau boleh saya lanjutkan untuk yang tahun 2022 ya mas Boleh sekalian mas Biar kita dapat gambaran Ya jadi kita sudah tahu langgasan yang akan dibawa oleh IHSG itu tahun 2022 Kami melihat tahun 2022 ini setelah kemarin adanya Delta Ternyata kurang lebih result nanti yang keluar dari emiten-emiten yang menjadi pelantai di bursa Itu sepertinya akan lebih resilient atau lebih kuat gitu ya Setelah adanya Delta varian kemarin Lalu kami juga melihat secara global Untuk tahun 2022 ini gak bisa dipungkiri ternyata ada energy crisis mas Jadi supply itu rendah banget Kenapa sih supply bisa rendah? Karena dua hal sih Satu, apa namanya dari sisi Eropa Provider-nya itu ternyata ada kendala Yang pertama Rusia Dia gak selain produksi Lalu yang kedua ada dari Belanda Belanda itu kemarin ternyata ada gempa bumi Sehingga produksi energinya itu terganggu Nah lalu yang terakhir adalah dari China China itu ternyata lagi Misalnya Lagi kenceng-kencengnya impor semua coal Untuk memenuhi energinya mereka gitu ya Jadi memang supply-nya sangat rendah Tapi dimanya itu banyak Nah ini sebenarnya jadi poin penting sih buat Indonesia Sebagai negara yang ternyata Basisnya adalah export coal dan juga CPO Jadi harapannya di kondisi commodity boom Seperti tahun ini Diharapkan sih memang kecenderungannya Emerging market atau Apa namanya Emerging market itu akan jauh lebih Cetar gitu ya Performanya ketimbang ya Develop market Kurang lebih seperti itu Nah tadi aku sambil lihat disitu juga ada beberapa pertanyaan Memang kalau dari sisi tapering itu Tidak bisa dipungkiri Akan apa namanya Otw ya Stry gradual Akan kejadian Nah bagaimana sih Indonesia menghadapi tapering itu Yang kami yakini sebenarnya Untuk tapering itu Di tahun ini Tidak akan kejadian Seperti di tahun 2013 Tahun 2013 Kita bilang itu Tapper tantrum Nah karena mungkin dari tahun 2013 ke tahun 2022 Sudah makin dewasa Jadi tantrumnya hilang gitu ya Jadi lebih soft Gak-gak anak-anak ya Kita Iya gak tantrum gitu ya Jadi lebih soft IISG juga jauh lebih siap Dalam hal beberapa emitenya itu Ternyata Isilahnya itu Keep cashnya mereka Yang udah mereka kumpulkan Sejak corona dan tahun 2021 Sehingga spendingnya itu gak terlalu banyak sebenarnya Cashnya mereka itu kuat Untuk menghadapi tapering nantinya Di tahun ini gitu Nah harapannya Mereka baru akan spending Gradually pelan-pelan Di tahun 2022 Karena mereka sudah Ditahan-tahan terus nih Di dua tahun terakhir Nah Yang menarik selanjutnya adalah Mungkin teman-teman dari Mas Mamat juga Sudah paham bahwa Tech sector ya Menjadi salah satu Quote-unquote hype Barang yang hype gitu Yang di Hype di pasar Pasar equity Nah kenapa Kami melihat bahwa Kalau di Ya SG sendiri Bursa itu Rencananya akan Mengurangi Bobot Dari beberapa Sektor Biasanya kalau Sektor Apa namanya Finansial yang menjadi Darling Itu 39% Nantinya Untuk mengakomodir Beberapa nama Seperti Bukalapak Dan nantinya Gotoh Kalau misalkan jadi IPO di tahun ini Disiapkan Disiapkan Kue yang lebih besar Mas Dulu Teknologi Ini cuman Kuenya Sebatas 5,5% Jadi Jomplang ya 5,5% Dikatakan Finansialnya 39% Nah Karena Bursa melihat The next thing Itu adalah Tech Sektor Maka Bursa Menambah Porsi Kuenya Menjadi 16% Nah ini Artinya apa Tech Sektor Akan menjadi Satu game changer Untuk Saham Saham Yang Landasannya Adalah Sektor Teknologi Kurang lebih Seperti itu Untuk Gambaran Di Outlook 2022 Nah Kalau Terkait Sektor lainnya Bagaimana Gitu ya Kami melihat Bahwa Financial Seperti Perbankan Kemudian Healthcare Yang Mengeluarkan Produk obat-obatan Sekarang kan Kita lebih aware Ya Terkait Produk-produk obat Mungkin dulu Kita gak minum Vitamin rutin Cuma karena Corona Itu Setiap hari Belanja mulu Di Shopee Nah Kemudian juga Hospital juga Termasuk Dalam salah satu Sektor yang Kami Suka Selanjutnya Adalah Energy Kohl Seperti Kami sampaikan Di awal China Dan juga Eropa Serta India Itu memang Lebih suka Atau favorable Ke kohl Milik Indonesia Lalu Selanjutnya Adalah Teknologi Dimana Bobot dari Sektor teknologi Ini Akan bertambah Otomatis Clownya Akan semakin Kencang Nah Khusus buat Finansial Mas Memang menjadi Highlight Karena Seperti tadi Saya sampaikan Menjadi darling Darling buat Asing dan juga Darling buat Investor Domestik Sektor finansial Sendiri Kami lihat Memang Posisinya Jauh lebih Bagus Kenapa Dia itu Aset quality Atau Istilahnya Pembiayaan Yang mereka Berikan ke Beberapa Perusahaan Tentu saja Diharapkan NPL-nya Itu akan Terus Membaik Dari Level mungkin 3% 4% Menjadi turun Harapannya Bisa kembali Ke pre-pandemic Atau sebelum Corona Atau COVID-19 Kemudian Yang kedua Itu Memang Sudah Diproyesikan Oleh OJK Perbankan Itu hanya Tumbuh Loan-nya Kurang lebih Sekitar 6-8% Untuk tahun ini Cukup Konserpatif Sebenarnya Tapi ternyata Driver utamanya Bukan dari Korporasi Driver utamanya Adalah Consumer Loan Ke kita-kita Ternyata Biman dari Consumer Loan Seperti KPR Kemudian Ada juga KTA Kalau sering Dapat SMS KTA Itu kan Lagi Gencar Selain KPR KTA Ada juga Multiguna Kepemilikan Mobil Dan juga Apa namanya Beberapa Kartu Kredit Itu justru Yang menjadi Satu driver Utama Loan-grut Dari Perbankan Selain itu Juga Deposito Kosofan Kosofan Bagi Perbankan Masih murah Deposito Kalau misalkan Kita masuk Walk-in Atau beberapa Cabang Pasti Agak menangis Kita melihatnya Karena Depositonya Itu Rate-nya Rendah Kurang lebih Di 2% Buat mereka Buat kita Nangis Buat mereka Happy Karena Lebih murah Jualan Untuk mendapatkan Barang Atau dana Dari masyarakat Kurang lebih Seperti itu Nah Memang Selain sektor itu Ada juga Mas Property Dan juga Sektor Metal Mining Kalau Property Kami menilai Dulu kami Gak begitu Suka ya Atau lebih tepatnya Tidak begitu Favor Terhadap Sektor Property Karena memang Corona kemarin Kan daya belinya rendah Jadi kita lebih Mikir-mikir lah Untuk beli Tapi ternyata memang Di tahun ini Hasil Atau report Dari Penjualan Property Itu ternyata Jauh Lebih ekspektasi Pasar Dimana Yang landed house Terutama Itu lebih favorable Ketimbang yang apartemen Jadi memang Kembali lagi Orang-orang Lebih favor Untuk memiliki Rumah Entah itu rumah pertama Rumah kedua Dan seterusnya Tapi yang sifatnya Rumah-rumah yang Landed Kalau sisanya Yang tadi Metal mining Saya sampaikan Lebih fokus ke nickel Kenapa? Karena Terakhir itu kan Pemerintah lebih favor Ke nickel Dan juga Hasil turunannya Mengingat Pemerintah saat ini Lebih fokus Kepada Energi yang Baru Dan terbarukan Jadi EBT ya Kurang lebih Itu yang menjadi tema Dari pemerintah Supaya lebih clean Dan green energy Sisanya sih Kalau dari valuasi Kami melihat IHSG Untuk tahun Soal untuk tahun ini Posisinya sekarang Kan ada 23 Kali P.I. ratio Kalau menjadi Apa namanya Valuasi ya Kalau kita biasa Tengok kanan kiri Tetangga Seperti biasa India dan China Ternyata masih Lebih tinggi daripada kita Sehingga Harapannya Itu Investor Akan Melihat Indonesia Ini secara Valuasi menarik Jauh lebih menarik Ketimbang India Dan juga China Nah Itulah kurang lebih Gambaran Yang bisa kami Sampaikan Mas Dari dasar Carryover Tahun 2001 Kemarin Bawa ke sini Tahun 2022 Dan juga Bagaimana kami Menilai dan melihat Tahun 2022 Itu Katalis-katalis positifnya Itu sih mas Gambaran dari insight Ini banyak Apa namanya Banyak banget Insight 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 Pengetahuan yang saya Dapat nih mas Apa namanya Dan saya jadi Penasaran Banyak-banyak Pertanyaan saya dapat Pertama Misalkan dari sektor Teknologi tadi kan Dibilang kayak Oke lah Kalau misalkan Ngomong Amerika Mereka negara kaya Punya banyak duit Jadi pulih lebih dulu Dan sektor teknologi Salah satu yang Jadi pemimpin juga Di sana Terus tetangga-tetangga kita Ternyata juga Seperti itu gitu ya Nah kalau di Indonesia Nantinya di Kedepannya gitu Dengan Sektor teknologi Yang beberapa Perusahaan itu Harga sahamnya Udah naik tinggi Misalkan gitu kan Nah apakah nanti Akan masih bisa gitu mas Mengikuti Karena kita kan lagging ya Tadi infonya ya Apakah kita akan Masih bisa mengikuti Negara-negara tetangga kita Atau mungkin Amerika gitu ya Yang Apa Sektor teknologinya itu Kenceng banget gitu mas Apakah kita masih punya Kesempatan itu gitu Sebagai investor kan Pasti Pasti pada penasaran kan Si apa namanya Teman-teman yang Suka saham teknologi ini Terutama Ya Pasti banyak yang suka Saham teknologi ya Cuma memang Dengan porsi sekarang Bobotnya hanya 5% Tentu saja Keran Yang menjadi Apa namanya Nandasan mereka Untuk tumbuh itu kan Sebenarnya Sangat-satunya juga ada Dana-dana dari asing Atau foreign flow Itu rata robotnya Masih sekitar 5% Nah memang Dengan diberikan Porsi kue Yang jauh lebih besar Diharapkan arus uang Atau money flownya Itu kesana jauh lebih Deras dibandingkan sebelumnya Nah ini diharapkan Tentu saja Akan menimbulkan Apa namanya Pertumbuhan Dari sisi harga Sehingga Bagi teman-teman Yang favor Ke sektor ini Juga akan mendapatkan Berita yang menarik Kurang lebih seperti itu Harapnya juga nanti kan ada Yang menemani Bukalapak Itu Kalau misalkan kejadian Tentu saja nanti Menjadi Satu IPO yang cukup ditunggu ya Karena Saiznya Kalau kita bilang Saiznya bagong Kurang lebih seperti itu ya Gede banget Jadi memang IISG harus Istilahnya Beradaptasi Kepada beberapa Nama Sektor Supaya mereka bisa Mendapatkan Flow yang lebih baik Dari pada Tahun sebelumnya Kurang lebih sih Itu gambarannya ya Mas Terkait dengan Tek sektor Oke Kalau kayak gitu Mas Tadi kan dibilang Karena Komposisi IISG kita Masih memberikan Apa Porsi yang masih Kecil gitu ya Terhadap sektor teknologi Asing juga masih Ngelihat-lihat disitu kan Akan ada pengaruh asing Nah sebenarnya Dengan tadi dibilang Apa namanya Investor domestik itu Udah tumbuh Udah tumbuh Jauh banget Dibanding beberapa Tahun yang lalu gitu ya Sebenarnya Market kita itu Masih tergantung banget Sama Apa namanya Sama dana asing gitu Kalau Kalau dibilang Jumlah investor Mungkin nambah banyak ya Cuman kalau Jumlah dananya Gimana mas Apakah kita masih Sangat tergantung Dengan dana dari asing gitu Terhadap di Apa Capital market kita Jadi kalau Kita bicara tentang Kekuatan investor Domestik Baik itu Institusi lokal Maupun yang Retail ya Itu memang Kalau kita lihat Awal tahun kemarin Memang banyak Didorong oleh Investor domestik Yang masuk ke Saham-saham Semua midcap Beberapa nama Saham yang mungkin Dulu gak pernah Kita dengar Memberikan growth story Dan juga fundamental Yang menarik Meskipun Secara kapitalisasinya Masih kecil Nah Kadang-kadang Kalau kapitalisasinya Kecil kan Pemainnya juga Gak terlalu banyak ya Dari asing terutama Karena asing kan Lebih rigid Ya kan lebih Isyelahnya Pilih-pilih gitu Jual mahal Untuk masuk ke Beberapa saham Yang semua midcap Nah ternyata Baru masuk lagi Asing itu Kurang lebih Di second half 2021 Makanya ya S&G kita itu Sempat sideways Atau Ya jalannya Gitu-gitu aja 6.400 6.600 Eh sorry 6.400 Kemudian 6.200 Ke 6.400 Ya cuma naik turun Naik turun Di situ aja Cuma begitu Second half Big boynya dateng Gitu ya Akhirnya bisa tembus Sekitar 6.700 Akhirnya Tapi di akhir Tahun kemarin Sepertinya memang Ada koreksi Sedikit Menjadi 6.600 Memang Harapannya Tahun 2022 Dengan bobot Yang jauh lebih tinggi Domestik Sudah ada Di situ duluan Ditambahkan Dengan kekuatan Dari investor Atau foreign flow Tentu saja Itu menjadi Katalis positif Untuk pertemuan Dari Namanya Saham-saham tersebut Gitu mas I see Jadi sebenarnya Masih tergantung Meskipun Porsi Sudah ada Basis investor Domestik Di situ ya Jadi ditambahkan Dengan kekuatannya Asing Harapannya Akan Memberikan Pertumbuhan Menarik Terus yang tadi Mas Saya itu Waktu dengar Si cerita Mas Salman Tentang Sektor Energi Krisis energi Di berbagai Negara Padahal Waktu tahun Tahun lalu Awal-awal Tahun 2021 Itu kan Ceritanya Orang-orang Yang negara Waju Amri Europe Pada bilang No more Cool Kita tutup Semua Pembangkit Restrik Yang cool Padahal Untuk negara-negara Kayak Indonesia Cool itu Masih penting Untuk China Masih penting Dan ternyata Kejadian Sekarang Krisis energi Yang seperti itu Nah Terus kemudian Pemerintah Akhirnya membatasi Karena ekspor Konsumsi kita Masih kurang Supply-nya Ekspor Ditarang Itu bakal Ngaruh Sampai Seberapa Apa Seberapa Apa yang ngomongnya Seberapa parah Terhadap harga Produsen Cool di Indonesia Saya sih baca Ya dibatasi Sebulan Gak akan ngaruh Kalau sampai nanti Dibanding Berpuluh-puluh Bulan ke depan Gak apa-apa Sekarang Turun dikit Gak apa-apa Sekarang justru masuk Kalau misalkan turun Nah itu gimana Mas Kalau sektor energi sendiri Ya memang Kasusnya adalah Kebijakan itu Diambil dari pemerintah Karena PLN Fokus untuk Memenuhi Kebutuhan domestiknya Dulu Jadi Dapur disuruh Kebul dulu Baru lu keluar Kasarnya gitu ya Nah Memang dikasih waktu Hanya satu bulan aja Mas Dari 1 Januari 2022 Sampai dengan 30 Januari Cuman memang Ini akan menjadi Istilahnya Setback Setback Di awal gitu ya Di tahun Di tahun 2022 Bagi produsen coal Terutama yang Orientasinya adalah Export Seperti Adaro Dan juga IDMG Kurang lebih seperti itu Cuman ya mungkin Bagi sisi Produsen coal Yang Orientasinya adalah Domestik atau lokal Seperti PTBA Hal ini tidak akan Menjadi pengaruh Karena memang toh Mereka mainnya di Rana lokal gitu Saya gak akan main Ke ekspor gitu Nah Nanti memang Buat sekiranya Satu bulan Tentu saja Ada opportunity Yang lost gitu ya Seharusnya mereka bisa Jual di harga Sesuai dengan Apa namanya Acuannya Yaitu Newcastle Tapi harus Ngikutin Aturan pemerintah DMU gitu Tentu saja ada Opportunity yang lost Di situ Cuman karena memang Sifatnya baru Satu bulan Diharapkan sih Gak terlalu Impactnya signifikan ya Lain cerita Kalau ternyata Itu prolong terus Apa namanya Terus diperpanjang ya Kayak PPKM kan Udah beres Saya pikir udah beres Serta diperpanjang lagi Perpanjang lagi Ya demo Jelit 1 Jelit 2 Cuman memang Update terakhir Mas saya baca Itu per hari ini Sebenernya Pemerintah ternyata Ada kayak Escape clause-nya Bagi Produsen-produsen Coal Yang ternyata Sudah memenuhi Kuotanya Yang ditentukan oleh Pemerintah Itu boleh Export Jadi Domestic dulu Ditu Mereka sudah memenuhi Kuota Boss gue udah memenuhi Kuota nih Gue export luar ya Itu silahkan Diperbolehkan Jadi beberapa nama Sudah mengantongi Izin Karena Secara Pemenuhan Kuota Domestic Sudah Sudah oke Jadi memang Inline Dengan Ekspektasi Dari Insight sih Mas Kalau dari Apa namanya Kondisi Supply Energi Global Dengan China Yang Apa Saya Ngomongnya Apa ya Kayak Ngambil dari Berbagai macam sumber Terus mau dipakai Di Keperluan domestiknya mereka Terus habis itu Di beberapa negara sendiri Ada batasan Supply Energi mereka Yang Kalau misalkan mereka Nggak Penuhi dari sumber lain Ya mereka akan Kekurangan energi Gitu kan Salah satunya Dengan Dengan Nambah Call lagi Pakai call lagi Yang sebelumnya udah Nggak mau pakai call Nah ini Prospeknya kayak gimana Mas Akan Krisis energi ini Akan berlangsung sampai Kira-kira berapa lama Gitu Kalau ngelihat Apa namanya Kondisi dunia Gitu ya Dan Si commodity boom ini Akan bakal sampai Berapa lama Menurut Proyeksinya Insight Gitu ya Ya dari Insight memang Kemangnya sempat Cek juga Secara level Global Kan awalnya Tadi disampaikan Bahwa Karena di Eropa Itu ada Istilahnya Apa Disruption Di sisi Produksinya Akhirnya harus Cek Yang lain Gitu ya Sumber Energi yang lain Nah ini Dan juga China kan Memang Sudah di cover Maka Manufakturnya Kan makin Sekarang Pabrik-pabriknya Berjalan Memang Pabrik-pabrik Berjalan ini Energinya Diambil dari Coal Kami rasa Untuk posisi saat ini Mesti dilihat Case by case Mas Karena First half Kami rasa Masih ada Krisis energi Nanti second half Kami akan Isolahnya Get back lagi Ke tempatnya Mas Mamat Cuman kami rasa Untuk first half 2022 ini Masih temanya Adalah Krisis energi Kenapa Indonesia Menjadi favorable Posisinya disini Indonesia itu kan Ternyata Satu eksportir Terbesar Untuk Coal Coal Indonesia ini Ternyata Kalau di China Itu lebih favor Karena China sendiri Lagi musuhan Sama Australia Kalau misalkan Australia sudah Isolahnya Baikan Rujuk Itu mungkin Akan Isolahnya Mengurangi Porsi Indonesia Cuman Informasinya Sampai saat ini Australia masih Di ban Untuk Ngimpor Coal yang mereka Ke China Sehingga memang Masih menjadi Isolahnya Blue Ocean Blue Ocean Buat Indonesia Mengirimkan Coal ke China Tapi gak cuman China sih Sebenernya Masih ada India Yang Menjadi Isolahnya Offtanker Atau Menyerap Konsumen Dari Coal Indonesia Selain China Jadi Indonesia pun Masih bisa Pivoting Ke beberapa Klien Yang lainnya Untuk Ya Explore Jadi kurang lebih Gambarannya Seperti itu Mas Jadi untuk Yang pegang Portfolio Di Perusahaan Coal ini Masih tenang-tenang Aja ya Mas Jadi gak perlu Masih tenang-tenang Iya Terus Kemudian Ini Mas Yang saya Tadi sempat saya Singgung waktu live Di tempat saya Tapering Di Amerika Itu kan Kemungkinan Bakalan naikin Subuh bunga Di sana Bakalan naikin Subuh bunga Buat Nyerap Duit yang Kebanyakan Di marketnya Mereka Karena Infansi Sudah Ketinggian Di sana Nah Biasanya kan Ujung-ujungnya Indonesia Pasti akan Nyesuai Kalau gak Mau Dan asing Kabur Semua Balik ke Amrik Semua Naikin Lagi Subuh bunganya Di Indonesia Nah Dengan Kenaikan Subuh bunga Di Indonesia Tadi Nantinya Kalau misalkan Terjadi Efeknya itu Bakal seberapa Parah terhadap Emitan di sini Karena Kalau Suku bunga Naik di Indonesia Kredit pasti Naik Terus kemudian Perusahaan yang Mau mulai Usaha lagi Terus Ngambil kredit Pasti akan Kebebanan Di Beban bunga Itu bakal Seberapa jauh Efeknya Mas Tadi Sempat Disinggung Kalau Mereka Sudah punya Banyak Duit Yang sudah Disimpan Selama Pandemi Tapi Bakal Separah Apa Efeknya Mas Jadi Kalau Dari Sisi Tepering Efek Dan juga Resiko Kenaikan Suku bunga Kami menilai Memang Resiko Pasti ada Untuk tahun 2022 Mas The Fed Sendiri Sudah menyampaikan Bahwa Rencananya Tahun ini Ada Percepatan Untuk Menaikan Suku bunga Mereka Memang Dari Indonesia Sendiri BI Itu kan Biasanya Kebijakannya Adalah Mengekor Apapun Yang Dikeluarkan Oleh The Fed Kebijakannya Mengekor Cuman Memang Sekarang Tahun Ini Itu adalah Whole Different Game Kalau Di mereka Inflasinya Naiknya Gila-gilaan Cuman Kalau Di Indonesia Ini BI Melihat Juga Bahwa Inflasi Gue Tidak Kayak Lu Ngekor Ternyata Memang BI Mungkin Akan Pikir Panjang Kalaupun Memang Naik Kami Kami Rasa Itu Akan Kejadian Di Second Half Kenapa Kenapa Baru Second Half Karena Pastinya Melihat Dan Menilai Inflasinya Gimana Masih Tertendali Enggak Kemudian Yang kedua Kalau Misalkan Memang Nanti Naik Sayang Nih Ekonomi Kita Kan GDP Nya Lagi Kenceng Ya Disuruh Berhenti Danakan Sayang Memang Tapi Kami Rasa Impact Nya Pun Baru Kerasa Di Tahun Ini Kenapa Saya Menanyakan Ini Karena Banyak Banget Teman-teman Yang Penasaran RDPT Mereka Tahun Depan Gimana Karena Kalau Sekundungan Naik Di Amerik Pasti Nanti Harga Obligasi Amerika Pasti Turun Di Indonesia Kalau Itu Kejadian Juga Obligasi Di Turun Juga Yang Pegang RDPT Ini Bagaimana Apalagi Mas Sampaikan Insight Ini Salah Satu Yang Terbesarkan Di Di Fixed Income Untuk Obligasi Untuk Investor Investor RDPT Terus Tahun 2022 Ini Harus Bagaimana Apakah Harus Berhenti Beli RDPT Apakah Harus Jual Apakah Harus Beli Lagi Tertanya Itu Mas Memang Kembali Lagi Kepada Para Investor Investor Harus Senantiasa Terus Melakukan Fundamental Atau Analisa Fundamental Terhadap Kejadian Ekonomi Yang Ada Di Indonesia Dan Juga Di Global Ketika Memang Fixed Income Atau Reksadana Pendapatan Tetap Itu Tidak Favorable Tentu Saja Masih Ada Strategi Diversifikasi Yang Diterakan Diterakan Investor Apabila Mereka Ingin Mengoptimalkan Hasil Investasinya Jadi Misalkan RDPT Tadi Ada Kekhawatiran Terkait Dengan Kenaikan Suku Bunga Tentu Saja Dengan Prinsip Diversifikasi Mereka Bisa Jump In Ke Beberapa Reksadana Lainnya Seperti Reksadana Campuran Dan Juga Reksadana Saham Nah Ini Memang Menarik Karena Seperti yang Kami Sampaikan Tadi Bahwa Kami Rasa Temanya Untuk Tahun 2022 Ini Lebih Conung Ketimbang Pendapatan Tetap Tapi Bukan 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 Berarti Pendapatan Tentu Harus Teman Teman Tinggalkan Karena Sesuai Dengan Risks Appetite Masing Masing Jadi Kalau Misalkan Ingin Diversifikasi Mengoptimalkan Hasil Investasinya Dengan Tema Yang Sekarang Memang Kami Rasa Lebih Condong Ke Campuran Maupun Ke Reksadana Saham Saham Terus Ini Mas Apa Namanya Tadi Yang Terkait Energi Baru Dan Terbarukan Indonesia Kan Produsen Nickel Gede Pas Waktu Tahun 2020 Isu Tesla Mau Bikin Apalah Kerjasama Dengan Antam Atau Apalah Dengan Indonesia Itu kan Sahamnya Antam Naik Kenceng Terus Tiba-tiba Tesla Tidak Jadi Nah Terus Habis itu Memang Ada Berita Kalau Beberapa Produsen Otomotif Bikin Pabrik Baterai Di Indonesia Nah Posisi Indonesia Sebenarnya Dalam Industri Ini Seperti Apa Mas Misalkan Electric Vehicle Apakah Kita Masih Sepenting Itu Dan Kalau Misalkan Teman-teman Tertarik Untuk Invest Kesana Apakah Langkahnya Tepat Kalau Untuk Industri Ini Memang Industri Metal Mining Terutama Yang Sifatnya Related Elektronik Vehicle Baterai Segala Macem Dan turunannya Itu Memang Mendapatkan Perhatian Khusus Dari Pemerintah Memang Kedepannya Diharapkan Energi Baru Terbarukan Menjadi Tema Dari Indonesia Dari Tadi Industri Nickel Yang Menjadi Favor Pemerintah Ternyata Ternyata Kelihatan Dikebijakan Dari PLN Kan PLN Misalnya Sokogurunya Energi Indonesia Nah Itu Dia Ternyata Sudah Mengeluarkan Yang Namanya RUPTL Jadi Dia Seperti Rencana Penggunaan Apa Namanya Taga Listrik Nah Itu Untuk Tahun 2021 Sama Dengan Tahun 2030 Ternyata Fokusnya Adalah Energi Baru Terbarukan Pelan-pelan Mengurangi Beberapa Sumber Energi Yang Berasal Dari Bahan Bakar Fosil Jadi Memang Kedepannya Tema Dari PLN Kan Adalah Green Green Energy Nah Ini Memang Menjadi Favorable Buat Pemain Atau Player Di Industri Metal Mining Terutama Di Nickel Oke Nah Kalau Dari Sisi Apa Namanya Industri Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia Sendiri Ini Jadi Balik Lagi Saya Jadi Nanya Lagi Tentang Si Industri Kohl Saya Pernah Baca Kalau Pemerintah Indonesia Sepakat Nantinya Akan Ikut Si Energi Baru Dan Terbarukan Yang Tadi Sudah Adopsi Sama PLN Industri Kohl Sendiri Ini Akan Bertahan Berapa Lama Lagi Mas Di Indonesia Kira-kira Apakah 10 20 Tahun Lagi Atau 30 Tahun Lagi Untuk Tetap Bertahan Dan Pemerintah Indonesia Masih Akan Tetap Pakai Memang Kalau Industri Kohl Itu Kalau Bahasa Orang Sana Kan Here To Stay Cuman Secara Istilahnya Komposisi Perlahan-lahan Secara Gradual Akan Terus Dikurangi Cuman Untuk Bisa Mencapai Ke arah Sana Itu Kan Butuh Yang Namanya Dana Yang Harus Dikumpulkan Investasi Membangun Infrastruktur Dan Segala Macem Jadi Memang Untuk Membangun Sesuatu Yang Bersifat EBT Atau Green Energy Itu Tidak Semudah Melipat Telap Tangan Kita Jadi Memang Mereka Akan Here To Stay Karena Tadi Itu Butuh Proses Cuman Saya Bisa Pastikan Memang Di RU Petal Disampaikan Terus Berkurang Cuman Kan Itu Di Indonesia Ya Kalau Dari Luar Kan Tadi Ada Beberapa Player Yang Masih Fokusnya Ke Export Jadi Selama China India Masih Terus Pakai Kool Masih Tetap Kan Ada Meskipun Indonesia Sendiri Sudah Berencana Untuk Mengurangi Berencana Mengurangi Tapi Diman Di Luar Kan Kasian Gak Gak Yang Provide Nanti Dari Indonesia Dan Investasi EBT Itu Juga Mahal Juga Kita Gak Sekaya Amerika Gak Bisa Langsung Bangun Kalau Sudah Sudah Kebangun Mesti Harus Ada Tes Ulang Apakah Beneran Bisa Menghasilkan Belum Lagi Kalau Misalkan Tentu Saja Ada Yang Sifat Sifat Yang Bersifat Teknis Itu Kan Juga Betul Expertise Nah Kalau Kayak Ini Jadi Loncat Loncat Habis Suku Bunga Kul Suku Bunga Lagi Saya Penasaran Soal Suku Bunga Tadi Kalau Di Indonesia Viewnya Kan Mungkin Baru Akan Naik Di Tahun Depan Suku Bunga Nah Terus Sementara Tahun Lalu Sebenarnya Insentif Buat Orang Yang Mau Beli Properti Itu Sudah Banyak Nah Kalau Di Tahun Ini Kayak Gimana Mas Untuk Kalau Misalkan Sam Properti Mas Salman Insight Itu Ngeliatnya Ya Kami Memang Melihat Bahwa Sektor Properti Ini Erat Sekali Dengan Kondisi Ekonomi Pada Saat Itu Jadi Kalau Sifatnya Properti Ini Kan Emang Sangat Sensitive Kepada Keadaan Makroekonomi Terutama Dengan Kenaikan Suku Bunga Kenaikan Suku Bunga Ini Yang Nantinya Pasti Akan Menjadi Salah Satu Challenge Buat Para Buyer Terutama Yang Demografi Buyer Dari Properti Tersebut Adalah KPR Dan KPA Apabila Menggunakan Apartemen Akan Bikin Panjang Untuk Mengambil KPR Untuk Pembelian Unit Ketimbang Yang Sebelumnya Masih Low Rate Environment Yang Kemarin Masih Rendah Cuma Kami Melihat Memang Kalau Properti Dengan Land House Demografi Kebanyakan Cash Bertahap Atau Mas Beli rumah Pake Cash Keras Mungkin Gak Begitu Kerasa Efeknya Mas Cuma Kalau Demografinya Kebanyakan KPR Pasti Jadi Kalau Misalkan Si Properti Market Market Yang Kemungkinan Besar KPR Mungkin Masih Gak Gak Kemana Mana Tapi Kalau Misalkan Properti Market Yang HN HN Orang Barang-barang Biasanya Suka Langsung Beli Cash Itu Bakalan Bagus Mas Masih Akan Menjadi Satu Andalan Di Sektor Properti Gitu I see Oke Siap Karena Saya sendiri Pegang Properti Gitu Gak Gerak Gitu Saya Nunggu Kapan Geraknya Gitu Ternyata Mungkin Memang Karena Banyak Yang KPR Itu Ya Oke 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 Nah Untuk Ini Mas Apa Namanya Tadi Saham Teknologi Saya Jadi Balik Lagi Kepikiran Mas Salman Ngejelasin Saham Teknologi Gitu Kan Si Gotoh Bakalan IPO Dan Bakal Gede Banget Sementara Kemarin Waktu Buka IPO Hypenya Gede Banget Si Buka Ini Karena Salah Satu Unicorn Pertama Yang IPO Tapi Setelah IPO Kemudian Sahamnya Anjlok Turun Terus Meskipun Beberapa Hari Terakhir Naik Nah Prospeknya Saham-saham Yang serupa Ini Bakalan Gimana Mas Kedepannya Orang-orang Kan Banyak Banyak Trauma Mau ikutan IPO-nya Gotoh Takutnya Nanti Kayak Kemarin Gitu Kan Tapi Kalau Ternyata Kenceng Sayang Gitu Kan Apalagi Sampai Sekarang Gotoh Sendiri Masih Rugi Juga Gitu Kan Kalau Dihitung Dari Untung Rugi Perusahaan Profit BDT Gitu Itu Kayak Gimana Kalau Kita Bicara Gotoh Menilik Apa Yang Sudah Kejadian Dibuka Tapi Dari Insight Itu Mengimbau Kembali Kepada Para Investor Untuk Senantiasa Melihat Kembali Fundamental Dari Perusahaan Perusahaan Tanpa Terkecuali Untuk Case-nya Gotoh Dan juga Bukalapak Nantinya Eh Bukalapak Nah Kalau Kami Melihat Bukalapak Itu Secara Earnings Result Atau Hasil Keuangannya Mereka Submit Ke Bursa Memang Tidak Begitu Mengembirakan Jadi Kalau Tidak Begitu Mengembirakan Saya Diiringi Dengan Adanya Koreksi Terhadap Harga Buka Atau Harga Sahamnya Buka Pada Saat Itu Gitu Memang Dari Investor Itu Terperlu Untuk Terus Memperhatikan Bagaimana Perusahaan Teknologi Ini Mampu Untuk Mengeksekusi Rencana-rencana Mereka Yang mereka Sampaikan Ketika Public Expose Jadi Memang Hype-nya Dibangun Oke Hype-nya Dibangun Cuman In the end Adalah Ketika Istilahnya Rapot Gitu Rapot Gimana Rapot Gitu Otomatis Tentu saja Ada Koneksi Nah Memang Kami Banyak Menghimbau Teman-teman Investor Dari Insan Dan Mas Mas Untuk Terus Melihat Fundamental Dari Saham-saham Itu Tampak Kecuali Untuk Gotoh Dan Sebagian Mungkin Untungnya Tidak Naik Nah Kalau Perusahaan Yang Buka Gotoh Ini Kan The Whole Different Game Investor Retail Ngeliat Pasti Pusing Saya Ngeliat Saya Suka Bacain Yang Si Limited Yang Punya Sopi Itu Masih Rugi Terus Terus Habis Itu Game Section Mungkin Sudah Profit Tapi Yang Lain Masih Rugi Nah Untuk Justifikasi Itu Kayak Gimana Mas Tadi Kan Dibilang Harus Ngeliat Fundamental Dulu Terus Balik Analisa Lagi Yang Bener Cuman Kami Investor Retail Itu Kayak Ini Ngeliat Ini Mas Rugi Terus Justifikasi Untuk Belinya Bagaimana Jadi Memang Kalau Bisa Dilihat Penggunaan Dana IPO Nanti Itu Akan Digunakan Untuk Apa A B Dan C Nah Itu Menjadi Sela Fundamental Bisa Menjadi Satu Tolak Ukur Contoh Bukalapak Kalau Tidak Menyampaikan Bahwa Tujuan Penggunaannya Untuk A B Dan C Ternyata Memang Sampai Dengan Saat Ini Baru Satu Yang Kejadian Saya Tidak Salah Akusisi Perusahaan Jadi Memang Itu Menjadi Poin Selain Fundamental Yang Perlu Investor Cek Deliverinya Gimana Tujuan Penggunaannya Apa Terhambat Atau Gimana Karena Namanya Story Adalah Story Yang Kita Lihat Adalah Realisasinya Khususnya Untuk Buka Ini Ternyata Realisasinya Agak Telat Siap Nah Ini Balik ke Bisnisnya Insight Insight Investment Management Kan Bikin Reksadana Terus Akhir-akhir Ini Sering Banget Benar Influencer Investasi Influencer Perencana Keuangan Pada Bilang Kalau Mau Investasi Daripada Pilih Satu-satu Sahamnya Mending Langsung Investasi Di Index Atau Kalau Enggak ETF Ini Satu ETF Lebih Gampang Kenapa Karena Itu Sudah Di Perusahaan Perusahaan Yang Memang Punya Karakteristik Tertentu Dikumpulin Dan Kita Gak Perlu Lepot Analisa Perusahaannya Sendiri Nah Itu Menurut Insight Sendiri Bagaimana Mas Karena Jualan Reksadana Juga Ada Reksadana Indeks Juga Oke Memang Itu Sekarang Yang Menjadi Concern Dari Beberapa Investor Terutama Apabila Investor Itu Masuk Ke Rana Saham Ketimbang Menggunakan Pola Investasi Yang Aktif Atau Yang Aktif Mencari Alpha Atau Kalau Orang Investor Kan Suka Bila Multi Bagger Harapannya Multi Bagger Tapi Ternyata Kedepan Itu Multi Begar Kita Hindari Jadi Hal-hal Seperti itu Yang Perlu Dihindari Karena Memang Alternatif Diversifikasi Investasi Untuk Saham Melalui Reksadana Pasar Saham Adalah Melalui Reksadana Indeks Yang Sifatnya Pasif Pasif Itu Sendiri Juga Tokopannya Gimana Dimaja Atau Justru Lebih Kalah Terimbang Yang Aktif Ternyata Memang Survei Membuktikan Seperti Kayak Di Kuis Survei Membuktikan Bahwa Dari 23 Indeks Fund 5 tahun Terakhir ini 52% Mampu Untuk Mengalahkan IASG Ketimbang Namanya Fund 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 Lain Yang Sifatnya Aktif Artinya Apa Justru Gak Di Apa-apa Quote Unquote Gak Di Apa-apa Itu Mengikuti Indeksnya Ternyata Bisa Beat The Market Nah Memang Kalau dari INSAT Sendiri Dalam Mengatur Isilanya Anggota Dari Indeks Itu Adalah Beratnya Di Sektor Finansial Kenapa Karena Memang Sektor Finansial Bobotnya Lebih Tinggi Dibandingkan Sektor Lainnya Kemudian Menjadi Apetetnya Foreign Seperti Saya Bilang Foreign Darling Darling Nah Kami Ada Beberapa Reksadana Yang Saham Terutama Yang Sifatnya Indeks Adalah Serikahati Liquid Itu Mengacu Ke Indeks Dari Serikahati Nah Kenapa Harus Indeks Serikahati Yang Dipilih Oleh Insight Karena Yang Pertama Secara 5 tahun Terakhir Performanya Plus Minus Dengan GCI Itu Kalau Serikahati Sekitar 23% 5 tahun Terakhir Sedangkan IISG Itu 23,9% Nah Versus LQ45 Dan IDX30 Itu Ternyata Masih Lebih Tinggi Kalau 23,8% Serikahati Itu Ternyata Bisa Beat LQ45 Hanya 8,37% Dan Juga IDX30 Yang Hanya Di level 9,4% Jadi Memang Pertama Secara Performa Menjanjikan Secara 5 tahun Terakhir Dan Yang Kedua Seperti Yang Tadi Kita Bahas Temanya Adalah Energi Yang Green Ternyata Serikahati Mengeluarkan Indeks Yang Ternyata Sifatnya ESG Kan Jadi Ada Tema ESG Itu Fokus Kepada Saham-saham Yang Pertama Environment Sosial Dan Governance Jadi Outputnya Itu Diharapkan Mampu Untuk Bisnis Modelnya Sustain Terutama Environmental Sosialnya Dan Governance Nah Serikahati Sudah Mengatakan Bahwa Saya Adalah Indeks Yang Mengacu Kepada ESG Cocok Dengan Tema Yang Memang Dibawa Oleh Insight Yaitu Adalah Social Impact Nah Dari Situ Kita Punya Namanya Serikahati Liquid Nah Ternyata Serikahati Liquid Yang Kami Miliki Kalau Kita Lihat Performanya 5 Tahun Terakhir Mas Mamat Bisa Cek Itu Kurang Lebih Sekitar 41% 5 Tahun Terakhir Versus Dengan ESG Tadi Kan 23,9% Dan LQ45 Dan IDX13 Di 8 Sampai Dengan 9% Jadi Memang Jauh Lebih Menarik Menggunakan Indeks Serikahati Liquid Sebagai Strategi Atau Diversifikasi Dari Teman-teman Investor Insight Dan Mas Mamat Yang Sifatnya Lebih Pasif Dan Indeks Ini Bentuknya Reksadana Indeks Bukan ETF Oh Oke Belinya Bisa Lewat Mana Mas Apakah Dijual Lewat Agen Penjual Reksadana Online Atau Harus Buka Accountnya Di Insight Atau Gimana Jadi Kalau Untuk Membeli Reksadana Insight Teman-teman Nanti Atau Investor Insight Investor Mas Mamat Bisa Cek Instagram Kami Insight Investments Disitu Ada Link Bio Yang Akan Direct Teman-teman Untuk Istilahnya Pembelian Atau Sekedar Melihat Fund Brosur Dari Reksadana Insight Punya Jadi Please Do Follow Social Media Milik Insight Di Instagram Facebook Twitter Ada Youtube Dan TikTok Juga Cuma Di TikTok Saya Tidak Coget Mas Oke Siap Siap Mas Oke Oke Nah Kalau Dari Sisi Biaya Secara Umum Yang dikeluarkan Secara Aktif Dibanding Dengan Reksadana Index Atau ETF Lebih Efisien Yang mana Mas Lebih Preferable Yang mana Kalau Dari Sisi Biaya Oke Kalau Dari Sisi Minimal Investasi Tentu Saja Investasi Di Reksadana ETF Insight Juga Lebih Menarik Karena ETF Insight Itu Yang Namanya Food Sama Indexing Juga Tapi ETF Artinya Kita Bisa Jual Beli Seolah Itu Adalah Saham Yang Melantai Di Bursa Nah Itu Teman Teman Bisa Beli Kurang Lebih Satu Lot Itu 10.000 Aja Jadi Kalau Misalkan Menggunakan Platform Trading Saham Bisa Dicek Namanya X El Atau Reksadana ETF Saham Indonesia Low Volatility Factor Miliknya Insight Investment Jadi Cukup 10.000 Teman-teman Bisa Beli Satu Lot Atau Satu Unit Saham Oh Berarti 100 100 Per Per Unit Ya 100 Per Unit Atau 10.000 Kalau Satu Lot Jadi Sangat Murah Teman-teman Kalau Teman-teman Biasa Beli Kopi-kopian Sekitar 13.000 Sampai 18.000 Bisa Beli Satu Lot Di Tempatnya Insight Betul Betul Jadi Kalau Misalkan Ini Kan Banyak Investor Awam Mas Banyak Yang Nanya Ke Saya Baru Mulai Investasi Aku Beter Beli Apa Selalu Bila Kalau Misalkan Pertama Kali Beli Reksadana Pasar Ruang Atau Reksadana Pendapatan Tetaplah Minimal Kalau Misalkan Memang Langsung Masuk Ke Saham Daripada Pilih Saham Langsung Mending Beli Reksadana Saham Nah Kalau Misalkan Kayak Gitu Ini Kan Udah Ada Reksadana Saham Aktif Reksadana Indeks Sama ETF Nah Kalau Ditanya Mending Beli Yang Mana Kalau Dari Mas Alman Sendiri Untuk Teman-teman Investor Retail Yang Baru Tahu Mending Beli Yang Mana Mas Disarankannya Kalau Untuk Mending Pilih Yang Mana Tentu Saja Kami Kembalikan Ke Investor Karena Itu Strategi Diversifikasi Kalau Misalkan Teman-teman Sifatnya Tidak Kotangkot Yang Tidak Sabaran Ingin Simulasi Kayak Trading Saham Saja ETF Menjadi Salah Satu Istilahnya Yang Cocok Dengan Profile Teman-teman Karena Memang Kalau ETF Itu Kan Bisa Kita Trading Secara Real Time Sedangkan Kalau Sifatnya Index Teman-teman Itu Beli Seperti Biasa Pendapat Tetap Maupun Pasar Uang Nanti NIV Baru Kejadian Ditutup Hari Jadi Kita Istilahnya Kalau Mau Mengambil Langkah Taktis Yang Cukup Seperti Aktif Seolah-olah Seperti Aktif Trading Memang ETF Cocok Buat Profil Teman-teman Seperti Itu Cuman Kalau Saya Butuh Saham Yang Istilahnya Index Aja Dih Tidak Mau Capek Tidak Mau Pusing Tinggal Beli Nanti Tinggal Ikutin Index Itu Tentu Saja Bisa Cocok Dengan Profile Teman-teman Untuk Restoran Index Ini Banyak Koneksi Mas Saya Nanya-Nanya Terus Dari Tadi Tidak Selesai Selesai Tidak Kerasa Sudah Sejam Mas Ya Tidak Kerasa Sangat Menyenangkan Berdiskusi Dan Ngobrol Dengan Mas Mamat Tadi Tidak Sampat Ngomong Korea-Korea Sempat Trouble Koneksi Ya Mas Katanya Bikin Micosu Gitu Ini bisa Besar Korea Beneran Mas Mas Oh Enggak Mas Saya Tidak Bisa Cukup Timnas Timnas Kita Yang Punya Orang Korea Mas Oh Gitu Ya Ini Thank you Banget Mas Nanti Kalau Misalkan Videonya Ini kan Disave Sama Tim Insight Nanti Saya Share Ke Teman-teman Saya Boleh Untuk Insight Tentang Iklim Investasi Di 2022 Itu Bakal Seperti Apa Dan Vue Bagaimana Terus Kemudian Kalau Mau Investasi Reksadana Terus Kemudian Mau Saham Mau Beli Apa Dan Sebagainya Biar Mereka Bisa Langsung Lihat Di sini Ya Ya Oke Oke Dari Mas Salman Boleh Ada Closing Statement Mas Sebelum Diakhiri Ini Mas Oke Baik Terima kasih Mas Mungkin Untuk Closing Terima kasih Banyak Teman-teman Investment Dan Teman-teman Investor Dari Tempat Mas Mamat Semoga Di Tahun 2022 Ini Portfolio Portfolio Yang Dimiliki Menghasilkan Return Yang optimal Dan Juga Apabila Memang Ingin Silahnya Menambah Portfolio Atau Dipensifikasi Tadi Bisa Masuk Direksalena Index Dan Juga ETF Milik Insight Bisa Cek Di Sosial Media Kami Terutama Di Instagram Link Ada Di Bio Semoga Menjadi Alternatif Yang Menarik Dan Terus Saja Memberikan Return Yang Optimal Semoga Teman-teman Sehat-sehat Selalu Meskipun Ada varian Omikron Semoga Tidak Tersehat Indonesia Dari COVID-19 Ya Mas Terima kasih Banyak Waktunya Mas Dari Tim Insight Dari Mas Salman Terima 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 Sudah Diterima Masuk Live Insight Semoga Kita Punya Kesempatan Untuk Ketemu Di Lain Waktu Terima 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 kasih.